Intro Rombongan Joma'ah Haji Kloter 87 dan 88 Kabupaten Nganjuk akhirnya tiba di pendobol KRT Sosro Kusumo Pemkap Nganjuk Kedatangan rombongan Joma'ah Haji disambut langsung oleh pejabat Bupati Gajuk Seri Handogotaruna beserta para anggota keluarga Joma'ah Isak Taruh tampah mewarnai pertemuan antara Joma'ah Haji dan keluarganya tak terkecuali pejabat Bupati Nganjuk juga ikut dalam sukacita menyambut Joma'ah Haji Seri Handogotaruna mengaku senang 720 Joma'ah Haji asal Kabupaten Nganjuk bisa pulang dalam keadaan sehat dan selamat Ia juga mendoakan para Joma'ah menjadi haji yang mabrur dan menjadi insan yang lebih beriman dan bertakwa Dalam kesempatan itulah Sri Handogot juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu seluruh proses dari keberangkatan sampai ke pulangan hingga berjalan baik dan lanjar Hari ini kita menerima kedatangan Joma'ah Haji Kabupaten Nganjuk Seri 446 Hijriah tahun 2024 Kloter 87 dan Kloter 88 Kita terima dengan baik Kalau kemarin berangkat dengan luar biasa Hari ini kita juga menerima kehadiran para Joma'ah Haji dengan suasana juga yang begitu luar biasa dan kami merasakan betul semoga ini membawa berkah dan barokah buat Kabupaten Nganjuk ke depannya Sementara itu Kasubak TU Kantor Kemenang Kabupaten Nganjuk Farid Wajdi Menjelaskan ada 723 Joma'ah Haji asal Kabupaten Nganjuk Yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini Dari jumlah tersebut dua orang diantaranya meninggal saat berada di Tanah Suci Sedangkan satu lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Madinah karena sakit Haji Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam Kloter 87 dan Kloter 88 Yang berdasarkan laporan dari petugas Haji Bahwa dari jumlah 723 Joma'ah yang meninggal adalah dua Yang satu dari Kloter 87, yang satu dari Kloter 88 Ada satu lagi Joma'ah Haji yang masih sakit dan sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Madinah Rafli Pajari Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur